Informasi berikut ya saudara, tenaga kesehatan Gerald Sokoy yang dinyatakan hilang saat penyerangan kelompok teroris di Kiwirok, Papua telah berhasil dijemput pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Setelah dibebaskan, Gerald Sokoy langsung dibawa ke Jayapura. Gerald Sokoy pun langsung diserahkan ke keluarga untuk bisa pulang ke kampung halamannya. Tim penjemputan mengatakan berhasil membebaskan Gerald Sokoy setelah melakukan pendekatan kepada kelompok teroris melalui tokoh agama di distrik Okhika. Tadi masuk di Okhika juga itu konusif. Hanya di distrik Kiwirok, tapi keamanan kita sudah masuk dan sudah mendatikan situasi. Jadi rakyatnya geser ke tempat, dan juga ke selatan, bahkan ada jauh sibil. Ini juga kita segera, semua dalam waktu yang tidak lama, aktivitas jalan seperti biasa. Sementara itu, belasan warga memilih keluar dari distrik Kiwirok karena hingga saat ini situasi belum kondusif. Warga takut menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris di Papua. Warga sipil yang dievakuasi, sebanyak 17 orang yang dibagi dalam 3 kloter penerbangan. Mereka terdiri dari tenaga pendidik, para pekerja, serta masyarakat. Polisi mengatakan warga yang dievakuasi akan dibawa ke Mapolres Pegunungan Bintang untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan termasuk trauma healing. Telah tiba di Bandara Oksibil dengan selamat, dengan membawa masyarakat yang selama ini mengamankan diri di pos PAMTAS 403. Kami dari Pores Pegunungan Bintang bersama Satgas Nemangkawi tentunya akan memberikan trauma healing pelayanan kesehatan kepada pengungsi ini. Terima kasih telah menonton!